Warga desa Kuala Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, digegerkan setelah seorang pria bernama Nur Yasin, 27 tahun diterkam buaya saat mancing bersama duarkannya. Kepala Kantor Basarnas Jambi, Kornelis, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Jumat kemarin. Korban merupakan seorang warga desa Sidomukti, korban diterkam seekor buaya saat mancing bersama duarkannya di sungai Dendang dengan menggunakan perahu ketek. Menurutnya, saat kejadian kondisi sungai dalam keadaan pasang, korban diserang buaya dan ditarik ke dalam sungai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim dari Kantor Basarnas Jambi langsung menuju ke lokasi dan membawa peralatan evakuasi. Kini Basarnas bersama Taini Polri dibantu warga sekitar sedang melakukan pencarian di seputar sungai Dendang dengan menggunakan perahu karet. Pencarian terhadap korban Nur Yasin, 27 tahun. Untuk proses pencarian, kita melakukan penyisiran di tempat-tempat yang kita cerigai. Untuk penyisiran, kita lakukan sejauh 1 km dari persingpangan sungai Dendang dan ke hulu dan hilir sungai Batanghari. Untuk potensi SAR yang terlibat dari Polsek Dendang, BABINSA, BKSDA, Masyarakat, BBBD. Untuk kondisi hari ini masih dalam proses pencarian dan kita standby di tempat-tempat yang kita cerigai. Terima kasih.